Keinformasi lain pemirsa, polemik konspirasi kasus Bang Senturi yang menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sorotan masyarakat. Partai Demokrat membantah adanya keterlibatan SBY dan mengaitkan pemberitaan yang ditulis oleh media asing asal Hongkong tersebut dengan pihak istana. Partai Demokrat membantah isu terkaitnya Susilo Bambang Yudhoyono pada kasus Bang Senturi. Wasek Jen Demokrat Rahlan Nasirik bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan istana dalam pemberitaan yang ditulis oleh media asing Asia Sentinel beberapa waktu lalu. Dalam akun Twitter badinya, Rahlan mengunggah foto kepala staf kepresidenan Mudoko sedang duduk bersama co-founder media asing Hongkong Asia Sentinel, Lin Newman. Tak lama kemudian, Rahlan kembali mengunggah foto Lin Newman bersama Presiden Joko Widodo. Namun, Mudoko menolak tudingan yang ditujukan pada istana dan menyatakan bahwa foto yang beredar diambil pada tanggal 2 Mei lalu saat dirinya menerima Kadin Amerika yang diketuai oleh Lin Newman. Bahwasannya disitu ada Sentinel, ada co-foundernya Sentinel saya juga gak ngerti itu ya si Lin Newman itu. Jadi, jangan buru-buru baper begitu, menduga begitu kan. Dilihat dulu latar belakangnya seperti apa, menduga-menduga gimana. Kalau saya sebagai orang yang akan mengendalakan operasi intelijen itu kan kira-kira operasi intelijen. Budu banget saya terbuka begitu, mungkin saya gak bisa jadi panglima TNI kali kan begitu. Tak terima dengan tudingan Asia Sentinel, kader Partai Demokrat membantah dan menyatakan akan terus menginvestigasi hingga kasus ini selesai. Selain itu, Partai Demokrat juga telah bergerak dengan mengadukan pemberitaan dari Asia Sentinel pada Dewan Pers. Teman-teman, bagi kami kita harus hati-hati. Media asing yang bisa mengobok-obok kita dengan cara-cara yang tidak lazim dalam dunia jurnalistik. Kami terus melakukan investigasi, mempelajari, dan terus mencari tahu media ini sampai akhirnya kami mendapatkan keadilan. Karena itulah kami akan kejar terus sampai selesai. Sebelumnya, Asia Sentinel menulis berita berjudul Indonesia Vast Criminal Conspiracy. Artikel yang diterbitkan pada tanggal 11 September lalu memasih hasil investigasi setebal 488 halaman terkait suskonspirasi Bank Senturi. Dalam artikel, nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono disebut bersama 10 pejabat lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.